Intro Minat generasi muda menjadi seniman pembuat tapel atau topeng masih minim di Kabupaten Gianyar. Saat ini hanya generasi tua saja yang masih bertahan menjadi seniman pembuat tapel. Salah satu seniman pembuat tapel Nyoman Arjawa mengatakan perkembangan seni pembuatan tapel di Kabupaten Gianyar masih terlihat snag dan bahkan menurun. Di lapangan, hanya generasi tua saja kelihatan masih banyak membuat tapel atau topeng. Sedangkan generasi muda sangat sedikit sekali animo yang menggelutinya meskipun mereka yang merupakan tamatan sekolah seni ukir sekalipun. Melihat perkembangan zaman, generasi muda lebih memilih untuk bekerja di pariwisata dan kapal pesiar ketimbang membuat tapel atau topeng padahal di satu sisi hasilnya cukup menjanjikan. Satu buah hasil karya tapel atau topeng harganya bisa jutaan rupiah. Permintaan topeng pun sangat tinggi. Biasanya untuk kebutuhan para penari ataupun dijual kepada masyarakat dan wisatawan. Biasanya untuk kebutuhan. Belum begitu banyak, nanti takutnya itu generasi, tidak ada generasi. Nah gitu, itu hulu. Nyoman Arjawa mengharapkan kepada pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi agar memberikan dukungan dana dan promosi, sehingga minat generasi muda sebagai seniman pembuat tapel atau topeng semakin meningkat. Apalagi topeng identik dengan kesenian tarian dan budaya Bali, sehingga harus tetap dilestarikan ke depannya. Supariana dan Putra Atna, Bali TV Terima kasih telah menonton!